Uang tabungan lebaran tak kunjung dicairkan membuat puluhan ibu-ibu di padalarang Jawa Barat ini tak mampu lagi menahan emosi. Rabu petang, sekitar 40 orang emak-emak ini mengeruduk sebuah rumah mewah yang merupakan milik seorang pengelola urunan tabungan lebaran berinisial S. Masa menduga, S sudah menggelapkan uang para anggota mencapai 500 juta rupiah. Kekesalan para anggota ini, lantaran S tak kunjung membagikan uang tabungan paket lebaran, sementara Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Lantaran tidak bisa menyerahkan uang para korban, pihak pengelola hanya bisa memberikan jaminan berupa akte tanah. Atas inisiatif itu, para anggota memberikan kesempatan kepada S membayarkan uang 500 juta hingga akhir bulan Mei. Terhadap alisan lebaran yang diduga melibatkan yang punya rumah ini, tapi alhamdulillah barusan sudah dibuatkan surat pernyataan. Di Jalan Raya Pasir Gombong, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, kamera pengawas sebuah toko pakaian merekam aksi pencurian yang dilakukan dua wanita. Peristiwa ini terjadi selasa siang. Satu pelaku berusaha mengalihkan perhatian penjaga toko dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat itulah satu pelaku lainnya mengambil pakaian dan memasukkannya ke dalam rok. Tak tanggung-tanggung, tersangka mencuri pakaian lengkap beserta gantungannya. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian 2 juta rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.